Halo, selamat datang di Terjemah Hidup. Kali ini kita akan menerjemahkan mulai halaman 94, 94 lagi, yaitu kelas 8. Nah, kini kita akan mempelajari adverbia. Adverb itu adalah kata keterangan. Ya, keterangan yang mana keterangan waktu, rutin, aktivitas rutin. Kita akan mempelajari menyampaikan aktivitas keseharian kita, rutin itu keseharian, atau aktivitas yang kita lakukan secara rutin, reguler, secara terus-menerus. Ya, misalnya tiap hari, tiap sore, tiap pagi, tiap minggu, tiap tahun, nah seperti itu. Nah, ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan dan mengulangi setelah dibaca buku oleh guru, kalimat per kalimat. Kedua, dalam kelompok, kita akan mempelajari untuk menyampaikan, tidak membaca, artinya mungkin kita hafal ya, aktivitas rutin. Terakhir, kita akan melakukannya di depan kelas. Jadi, setelah latihan dengan kelompok, presentasikan dalam di depan kelas. Kita akan mengucapkan kelimaannya secara keras, jelas, dan benar. Nah, ini dia. Saudara perempuan saya dan saya bangun pagi-pagi tiap hari. Nah, ini dia, adverb ya. Kami membersihkan tempat tidur dan kami membereskan ya, Mek ini artinya membereskan, tidak membuat ya, membereskan tempat tidur dan membersihkan rumah. Kami juga membantu ibu untuk mempersiapkan sarapan pagi untuk keluarga. Tetapi, sebelumnya, kami tidak pernah melupakan untuk melakukan olahraga. Ya, ya, olahraga ringan ya, eksersis. Kami seperti orang lain juga, ya. Kami merawat rumah kami. Ketika kami di rumah, kami melakukan pekerjaan rumah sendirian. Maksudnya, tidak dibantu oleh orang lain. Kami membersihkan kotoran, juga membersihkan kamar mandi. Kami menyiram, kami juga, kami juga menyiram tanaman. Jadi, di sini water ini bukan air artinya, ya, tapi menyirami, memberi air. Nah, kita lanjut. Dayu, Lina, dan Siti tidak pernah terlambat ke kelas. Terlambat masuk kelas. Mereka jalan kaki ke sekolah. Tetapi, mereka selalu, nah ini dia, alfabia ya, selalu tiba di sekolah tepat waktu. Mereka jarang, nah ini dia lagi, ya, alfabia. Mereka jarang menggunakan transportasi umum, seperti angkot dan lain-lainnya. Mereka kelihatan sehat dan bahagia selalu. Nah, all the time ini selalu. Mereka sering berbicara bahasa Inggris ke masing-masingnya. Satu sama lain, ya. Mereka sering berbicara bahasa Inggris satu sama lain. To each other ini satu sama lain. Ke teman-teman mereka dan ke guru-guru bahasa Inggris. Artinya di sekolah itu, guru bahasa Inggrisnya tidak satu orang. Mereka menanyakan pertanyaan-pertanyaan dalam bahasa Inggris. Mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mereka juga, ya, mereka juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris mereka, bahasa Inggris mereka sangat bagus, ya. Itu artinya. Nah, kita lanjut. Seringnya, ini dia alpherbia, keterangan waktu. Sering tidak ada di rumah, tidak ada orang di rumah. Sering orang tidak ada di rumah di siang hari. Kedua orang tua kami, ya. Kedua orang tua pergi bekerja. Jadi, kedua ibu dan bapak kami pergi kerja. Dan anak-anak ke sekolah. Tetapi, kami biasanya sarapan pagi dan makan malam bersama. Kami tidak hanya makan, tetapi juga berbicara, berbincang-bincang, ya. Chat ini adalah berbincang-bincang ringan. Dan menceritakan hal-hal lucu. Mungkin ada kejadian di sekolah yang lucu atau di kantor, nah, itu mereka bersendagurau, ya. Ini bisa juga diterjemahkan sebagai bersendagurau. Ibu dan bapak kami sangat pandai memasak. Ayah atau bapak sering memasak mie goreng dan nasi goreng untuk makan pagi, sarapan pagi. Dengan banyak buah-buahan, ya, sayur-sayuran, sorry, sorry, banyak sayur-sayuran dan telur atau ayam. Saudara perempuan saya dan saya menyiapkan meja dan membersihkan meja setelah makan. Nah, jadi tugasnya masing-masing, ya. Nah, lanjut. Udin, Edo, dan saya langsung pulang setelah sekolah. Kami tidak pernah, kami tidak pergi ke tempat-tempat yang salah menggunakan baju seragam. kadang-kadang kami keluar di sore hari untuk aktivitas ekstra kurikuler. Ya, di hari, di waktu libur, kami sering naik sepeda mengitari kota bersama-sama. Kami kadang-kadang berenang di sungai. Airnya masih bersih dan jernih. Kami juga bermain, kami sangat sering, nah ini ya, kami juga sangat sering bermain bola bersama. Lanjut. Udin, Edo, dan Beni selalu bersama-sama. Jadi, yang di atas ini artinya yang ngomong ini adalah si Beni. Karena tidak ada yang di sini disebutkan Beni ya. Yang ada adalah I, kata ganti orang. Mereka bermain bersama. mereka juga olahraga bersama. Saya suka melihat mereka sangat dekat satu sama lain. Lina, Dayu, dan saya teman Lina, Dayu, dan saya juga teman dekat mereka. Teman dekat mereka. kami berenam sering mengerjakan PR atau pekerjaan rumah bersama-sama. Kami mempraktekan bahasa Inggris bersama-sama. Kami saling bantu dan belajar, saling belajar dan kami saling belajar. Kami juga mengetahui atau mengenal keluarga kami masing-masing cukup dekat. terjemahan halaman 94 sampai 96. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.